Intro Halo guys, salam odif Gak ada aja ya, jadi kali ini Sore-sore ini guys, kita ini kedatangan Innova Zenik Hybrid, tapi yang Tipe G guys, jadi ini Hybrid, tapi G, biasa kan G biasa Tapi ini yang G Hybrid, nah kebetulan Di workshop kita lagi ada 2 guys G Hybrid, ini yang satu nih, dia baru ambil Dari dealer, bener-bener masih bersih itu Yang satunya tuh guys, itu G Hybrid juga Itu lagi kita kasih DRL Lagi pasang retrek, dan teman-temannya Tapi velg udah ganti tuh, pakai lenso Venom, nah kalau ini, ini bener-bener Dateng dari dealer, jadi si owner Baru tadi siang, tadi siang dia langsung ke Semarang, transaksi, ngambil mobilnya di Semarang Terus si owner mampir ke workshop kita Kita list mau apa aja, kemudian Dia langsung pulang ke kotanya Nah, dan mobilnya langsung dikirim oleh Salesnya dari Toyota ke workshop Kita langsung, jadi ini kondisi awalnya Seperti ini guys, bodi-bodi masih mulus ya Karena ini mobil juga, masih baru dari dealer Cuma di G Hybrid ini, tetap Masih banyak kekurangan guys, kita mulai Lihat dulu dari bagian depannya, pasti Perbedaannya dengan yang Q, di mobil ini Tidak ada DRL nya, udah pasti Tidak ada, fog lamp pun juga gak ada Seperti itu, dan grill, grill pun ini Dia masih yang doff seperti ini guys Kalau yang Q kan sudah gak, dan juga Dia ada seperti warna-warna gloss Dan tekstur-teksturnya, tapi kalau yang Di G ini masih yang polos, hitam doff seperti ini Nah, nanti akan kita buat Jadi untuk eksteriornya, biasanya kan Kita maennya delete chrome ya Kita delete chrome, kita ganti Mungkin lebih konsepnya lebih sporty Lebih sport, lebih anak muda Nah, kalau ini kita buatnya Lebih ke luxuri guys Jadi ini kita lebih buatnya ke luxuri Jadi, kita masih sisain warna-warna Chrome di sini, tetap kita pertahankan Tapi kita kombinasikan juga dengan Black Glossy, nanti di bagian grill Di bagian beberapa aksen-aksen penting Nanti kita buat Black Glossy, biar gak terkesan Monotone guys, karena apa? Karena nanti, di bagian velg Biasa kita buat jadi Black Gloss Atau kita buat jadi delete chrome Kan karena di bagian velg nih Biasa kita pakai yang warnanya gelap Entah itu warna Black Gloss Atau Super Black Chrome Atau Black Dolph Nah, tapi kalau yang di mobil ini Karena si owner pengennya Dia pakai velg Zenique Q Tapi dengan custom color Yang diinginkan si owner Jadi nanti kita sesuaikan Dengan keinginan ownernya guys Dia pengen ada kombinasi Black Glossy Dan warna silver dari velgnya Innova Zenique Q Itu kan cukup unik ya warna silvernya Nanti tetap akan diterapkan Makanya kita gak habisin Semua chrome di mobil ini Jadi Black Chrome atau jadi Black Glossy Seperti itu Karena konsepnya sudah berbeda Ini nanti akan kita kombinasikan Dengan si owner Dan kalau kita lihat guys Di semua Zenique Ini belum ada retractnya Kecuali yang Q Sepertinya yang Q udah ada Tapi kalau yang di G V dia gak ada retract Nanti akan kita kasih retract Kita kasih DRL Dan nanti akan kita peredam juga Ini kita nanti akan peredam full Beforenya kayak gini guys Kelontangan banget tuh Tuh Suaranya bener-bener Seperti Seng ya Tipis banget Nanti ini akan kita peredam semua Dan kalau kalian lihat bagian luarnya Kalian lihat ke dalam tuh Kayak aquarium Kelihatan banget ya Panas banget Dan juga sangat gak enak Sangat gak terkesan private ya guys ya Terkesannya kok Seperti kurang nyaman Jadi nanti akan kita full Kita akan kaca film Dan untuk bagian body Nanti akan kita coating Kalau dari bagian belakang Kalau kalian lihat Di Innova Zenique Tipe G ini guys Tipe G dan V Sepertinya sama Jadi dia di bagian tengah ini Dia gak nyala Ini kalau kita coba nyalain ya Dia nyalanya di samping-samping doang guys Nah ini di bagian tengahnya Dia mati semua Nanti ini akan kita ganti Pakai yang punya Tipe Q Jadi dia udah nyala Di bagian tengahnya ini Biar terkesannya juga Bagus ya Terkesannya senada Nyatu Masa kalau pojok doang Kan agak kurang Nanti kita buatnya full Dan emblem-emblem nih Si owner juga pengennya Dibuat lebih close Kalau bisa Nanti kita akan coba Tantangannya akan kita buat Lebih close Itu seperti apa untuk hasilnya Untuk bagian eksteriornya Seperti itu Simple-simple Tapi juga cakep Nanti untuk band Nanti kita akan pakai Maxxis Ring 18 Kemudian untuk velg Pakai yang Zenique Yang kombinasi Kalau gak salah Dia lebarnya 7,5 Jadi persis Sama dengan Zenique Tapi dengan kombinasi Warna yang berbeda Kemudian kita langsung lihat Untuk interiornya Nah kalau kita lihat Ke interior dari Zenique ini Ini kita bisa lihat ya guys Perbedaannya Q, G, dan V Kalau G ini dia Masih coklat seperti ini Semuanya coklat Memang mungkin itu Strategi dari Toyota Untuk bedain kelasnya Dari yang coklat Kemudian dia buat Yang hitam Memang yang lebih mahal Lebih premium Karena full black Terkesannya juga lebih cakep Nanti ini akan kita buat Full black Bagian interiornya Cuman gak semua black Biasanya kan Ada juga yang pengen Di sini customer kita Sini kita buat black piano semua Bisa juga Gak masalah Cakep juga Tapi ini Karena kita samain Dan kombinasikan Dengan eksteriornya Kita buat di bagian sini Bagian paddingnya Di door trim Atas bawah Ini akan kita lapis Menggunakan microfiber ladder Seperti bagian jognya nanti guys Jadi ini nanti akan Semua jadi hitam Bagian dashboard pun Semua jadi hitam Panel AC bagian kanan Door trim Semua akan jadi hitam Jadi udah gak terasa lagi Kayak naik Zenik G Tapi udah terkesan Seperti Zenik Q guys Udah sama persis Kemudian untuk bagian jog Gak kita buat captain seat Tapi kalau kalian yang punya Zenik Kalian pengen buat captain seat Bisa juga Tapi ini mobil ini Kita gak buat jadi captain seat Tapi kita retrim Menggunakan microfiber ladder Nanti kita lihat Konsepnya seperti apa Untuk jognya Saat udah terpasang Kemudian Di bagian spion tengah Ini nanti juga kita akan Kasih DVR Biar kalian bisa lihat Depan belakang Bisa record Bisa scroll Atas bawah juga enak banget Nanti kalau kalian Sudah kita pasang Dan masih banyak lagi guys Di mobil ini Masih cukup banyak Nanti kita sama-sama bahas Lebih lengkapnya Kalau mobil ini Sudah mulai pengerjaan Dan sudah selesai guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Halo guys Halo guys Halo guys Halo modif Gorda Jaya Jadi Kali ini Zenik G Hybrid Yang baru diambil dari dealer Ini masih 19km ini Sudah selesai Kita modif guys Jadi kalau ini Kita ambil konsepnya Luxury VIP guys Jadi kita campurkan Chrome Black Glossy Dan juga untuk warna Dari bodi mobil ini Yaitu putih guys Nah ini kita campurkan Kita kombinasi Juga karena request Dari si owner Dia tetap pengen Mempertahankan chrome-nya Jadi gak selalu Chrome-nya diilangin Tapi si owner juga pengen Tetap ada chrome Tetap ada black piano Black Glossy-nya Tapi diaplikasikan Di mobilnya guys Nah jadi Kalau dari Zenik G ini Yang kita ubah Tidak terlalu banyak Tapi cukup macam-macam guys Nah kita lihat dulu Dari bagian depan Kalau kalian yang punya Zenik G Sudah pasti Bagian depannya Gak ada DRL-nya Tapi kalau di Zenik G ini Sudah kita tambahin DRL Di bagian sini Kanan-kiri Kita pakai yang original Parts dari Toyota Dan baru pastinya Jadi ini dia Kalau Zen nanti dia kedip Saat lampu kota Dia akan putih Seperti ini aja guys Jadi modelnya seperti ini Kalau yang running Itu malah sebenarnya Partsnya yang replika guys Tapi kalau yang Astrid Dia akan kedip doang Nah jadi ini kita pakai Yang original Kemudian Di bagian sini Ini kita pakai Mini Pro G Karena Foclame dari Zenik Ini kalau ditambahkan Juga tidak terang Tepan karena posisinya Sangat bawah Dan ukurannya kecil banget Ini kita tambahkan Mini Pro G Di bagian tengah sini Kita pakai yang Tiga mata Dari Saber guys Jadi sudah cukup terang Kalau untuk Mungkin jalan di tol Jalan di malam hari Sudah cukup enak lah Kita pakai Mini Pro G Ini Kemudian Masuk ke bagian grillnya Grillnya pun Sudah kita ubah guys Sebelumnya Grill dari Innova Zenik G Ini warnanya kan Black Dove biasa Ini kita buat Semuanya jadi Black Piano Seperti ini Dan kita kombinasikan Sama emblem Yang sudah kita repaint Jadi Silver Gloss Seperti ini guys Light Silver Gloss Jadi Silver yang cukup terang Sudah kita pasangkan disini Kita kombinasi dengan Grill Black Piano yang ini Jadi sebelumnya dia Black Dove Kan kurang cakep ya Tapi kalau ini sudah Kelihatan mewah Untuk bagian depannya Seperti itu Mobil ini juga sudah Kita coating Pastinya kita pakai Glow Coating System Yang dua layer aja Kita coating di bagian Body Dan di bagian Kacanya Biar sudah tidak ada lagi Jamur-jamur Dan proteksinya Aman banget Untuk bodinya Nah ini kita masuk Ke bagian samping Kalau kalian lihat Dari Zenik G ini Dia biasa pakai Ring 16 Kalau tidak salah Nah ini kita sudah Kasih yang Ring 18 Kita sudah aplikasikan Pakai model Velg Zenik Q Jadi sudah kita tambahkan Ring 18 Biasa lebarnya 7,5 Kalau yang Zenik Q Warnanya pun Sudah di kombinasi Dengan Black Piano Kalau kalian lihat Ini juga sudah kita kombinasi Sebelumnya Hanya warnanya Satin seperti ini Tapi ini sudah kita kombinasi Sama warna Black Gloss Ini juga request Dari si owner Si owner pengen Ada warna-warna Tutun Kemarin sih cari-cari Velg Masih dia bingung Yang mana Akhirnya dia jatuh Kepilihannya yang ini OEM look aja Simple Tapi terkesan Elegan Untuk bandnya Kita pakai dari Maxxis 235 50 Ring 18 Jadi memang Kalau untuk Zenik Sebenarnya kurang keluar Tapi ya Sudah cukup oke Untuk setelan yang Luxury-luxury Sama juga Di bagian belakang Kalau kalian lihat Sudah tidak kelihatan Kecil ya Kalau Zenik kan Bannya Biasa kecil banget Band velgnya Tapi kalau ini Sudah kelihatannya Leber Kelihatannya penuh Untuk mobil ini Sudah kita lengkapi Pakai kaca velg Ini kita terapkan Full Biasa bawaannya Dealer itu Sudah ada Kaca velg Cuma si customer Biasa pada ngeluh Kok gak adem Gak gelap Mereka pada ngeluh Mereka juga Pengen diganti Semua Ini sudah kita terapkan Di Zenik ini Ini kita pakai Perfection Full Kita kombinasi Untuk tingkat kecerahannya Sesuai dengan Fungsinya Kalau kalian cek Di bagian belakang ini Ini benar-benar Gelap Gak kelihatan Dalamnya Gak kelihatan Interiornya Padahal ini Siang hari Kalian lihat Benar-benar gelap Benar-benar private Kalau yang depan ini Kita buat sedikit Agak lebih Cerah Jadi biar Tidak terlalu gelap Kalau kalian nyetir Juga enak Kita kombinasikan Untuk kecerahannya Nah Untuk tingkat Kecerahannya dari dalam Kalian cek Seperti itu Nanti kalian bisa Masuk ke dalam Tetap terang Yang gelap Gak yang smoke Smoke Seperti itu Gak Ini tetap kelihatannya Terang Tetap cerah Dan tetap jernih Nah Kalau dari bagian belakang Kita juga Rubah di Innova Zeni G ini guys Kalau G Dia di bagian tengah ini Stop lampnya mati Dia gak bisa nyala Tapi ini sudah kita Rubah pakai yang punya CQ Yang original Pastinya part number Jadi kita pakainya Yang original Ini kita pasangkan Di bagian belakang sini Dengan stop lamp Q Jadi dia udah bisa nyala Kalau kalian lihat Kalau yang G ini sini aja Yang nyala Tapi yang sini mati Nah Tapi kalau ini Sudah nyala semua Jadi udah kelihatannya cakep Kelihatannya lebih Mewah ya Kelihatannya lebih Cocok lah Kalau daripada samping doang Ini sudah kita pasangkan Kalau sen dia ada disini Ini juga ada lampu Untuk mundurnya guys Nah Jadi seperti itu Kalau bagian eksterior Dari Zeniq ini Kita campur-campur ya Biasakan kita buatnya Black chrome Black gloss Tapi ini kita campur-campur Sama chrome Seperti ini Nah Nah untuk Zeniq ini Juga sudah kita tambahkan guys Ini cover band syrup Sebelumnya dia gak ada covernya Kebuka doang Ini sudah kita kasih cover Biar lebih kelihatan rapi Gak kelihatan band Kalau kotor kan Biasanya juga gak enak ya Dilihatnya Ini kita kasih cover Biar kelihatan rapi Dan bisa lebih Terlindungi guys Kita langsung lihat Untuk interiornya Kira-kira Apa yang kita kerjakan nih guys Nah Kita masuk ke dalam Interior Zeniq ini guys Ini juga Sudah kita refresh ya Kalau kalian lihat Perhatikan Zeniq itu biasanya G itu biasanya gak seperti ini Zeniq itu biasanya Banyak campuran antara coklat Hitam Coklat muda Coklat yang agak merah Dengan warna base Cukup banyak campuran Tapi kalau kalian lihat Di kabin interior ini Sudah kita ubah Seperti Zeniq yang Q Bahkan lebih cakep guys Nah Jadi Kita kerjakan cukup banyak Di interior ini Simple-simple aja Gak terlalu yang Ekstrim-ekstrim Tapi Perbedaannya kelihatan Perbedaannya kelihatan banget Kalau kalian lihat Zeniq dengan Zeniq Bedanya di bagian atas ini guys Bagian atas ini semuanya Sebelumnya Dia berwarna coklat Coklat agak kemerah-merahan Bagian sini Bagian sini Bagian dashboard depan ini Semua dia warnanya coklat Nah Ini udah kita retrim semua Kita pakai Microfiber leather Kita terapkan Di samping-sampingnya Kita pakai Yang warna hitam Jadi biar Terkesannya Nyatu aja Dengan bagian dashboardnya Gak terkesan Selang-seling Gak terkesan Belang-belang Di bagian depan sini Sampai di bagian yang kecil ini Juga sudah kita lapis Sudah kita retrim juga Bagian door trim pun Di bagian atas Bagian bawah pun Sudah semuanya Kita retrim Pakai microfiber leather Jadi looksnya Kelihatan simple aja Tapi gak kelihatan Norak guys Nah Kemudian Detail-detailnya Juga ini kita kerjakan Di bagian sini Aslinya Dia juga warna coklat Di cup holdernya Tapi ini sudah kita buat juga Jadi black doff Seperti ini Jadi kelihatannya Seperti original Semuanya kelihatannya Simple Kelihatannya original OEM Seperti bawakan pabrik aja Bagian depan Seperti itu Kemudian Masuk ke bagian joknya Bagian jok ini Cakep banget ya Kalau kalian lihat Ini sudah kita retrim Sudah kita lapis ulang Pakai microfiber leather juga Tiga baris Semuanya Dengan konsul Dengan door trim Semuanya sudah kita lapis Dan juga Untuk bagian jok ini Kita kombinasikan juga Ini kita kasih pilihan Beberapa pilihan ke owner Kemudian si owner milih Saya mungkin mau yang warna ini Dengan pattern ini Dan benang jahitan yang ini Dengan stitching ini Nah Ini sudah kita terapkan Untuk bagian joknya Ini kita pakai Stitchingnya warna hitam Dengan aksen-aksen karbon Seperti ini Kalau kalian lihat Bagian samping Bagian tengah Dan bagian atas ini Ini sudah kita lapis Menggunakan pattern karbon Motif karbon Jadi kelihatannya simple Kelihatannya tetap hitam Kalau kalian lihat dari jauh Tapi kalau kalian lihat dari dekat Baru kerasa premiumnya Karena karbonnya cukup banyak Dan pakai yang semi-gloss seperti ini Kemudian di bagian tengah Kita pakai yang perforated Seperti biasa Biar nggak panas Saat dudukin Kita pakai yang modelnya Perforated seperti ini Juga kita terapkan di Lexus Juga sering kita terapkan seperti ini Mercedes Kemudian Fortuner Hembe semualah Kalau customer mau Kita pasti akan terapkan Pasti pakai yang perforated Seperti ini Biar kelihatan lebih premium Stitchingnya kita pakai yang full black Biar nggak kelihatan Terlalu mencolok Kemudian di mobil ini juga sudah kita terapkan Untuk bagian Sepion Sepionnya ini juga sudah retrack Sebelumnya kan belum retrack Tapi kalau ini kita sudah terapkan Kita kasih yang retrack Jadi sekalian Kita tambahkan Buka tutupnya juga mulus Enak banget OIM Simple aja Kita terapkan kanan kiri Dan juga sudah kita Peredam Untuk mobil ini sudah kita full Peredam Kita pakai material yang hybrid Ini kita sudah pernah tes Material yang hybrid Peredam dengan Material yang biasa Perbedaannya seperti apa Kalau yang hybrid Pasti dia bisa ngapung Nanti kalian bisa cek Untuk videonya Dia bisa ngapung di air Kalau yang biasa Dia pasti akan tenggelam Ini sudah kita terapkan Di seluruh kabin mobil ini Sampai ke depan Sampai ke belakang Semua dinding-dinding Sudah kita terapkan semua Dan kita pakai yang Tiga lapis Jadi Sudah cukup pedap Nggak ada suara band lagi Suara angin Sudah benar-benar Tidak terasa Menurunkan sekitar 80% Untuk penurunan suara Di mobil ini Kemudian yang terakhir Dali Zenik ini Kita juga sudah tambahkan Untuk DVR-nya DVR-nya kita pakai yang Touchscreen Seperti ini Dia bisa merekam juga Enaknya Kamera depan Bisa di scroll Ini kamera belakang Kamera depan Kita pindah ke belakang Sudah termasuk Sudah kita upgrade juga Jadi enak banget Kalau kalian ada kejadian apa Kalian tinggal ambil SD card-nya Masukkan ke HP kalian Sudah semuanya Beres guys Nah Seperti itu guys Kalau kalian yang punya Innova Zenik G V Q Bisa banget kalian upgrade Di Gerudo Jaya Apalagi yang punya G seperti ini Mungkin indahnya nunggu yang V dan Q Cukup lama Terlalu lama Kalian pengen ambil yang G aja Yang penting Nanti bisa dirubah seperti ini Fitur-fiturnya Kita bisa sesuaikan Sama dengan yang V Dengan yang Q Power backdoor Kalian pengen ada juga Kemudian kalian pengen Untuk hidrolika mesin Hood damper Ada juga Jadi macam-macam guys Fitur-fitur yang ada di Zenik Q Kalian bisa terapkan di Zenik G ini Jog yang Captain Seat Kemudian Head Unit Android Kamera 360 Semuanya bisa kita terapkan Jadi kita sudah cukup banyak Modif-modif Innova Zenik Ada yang warna abu Kemudian ada yang warna putih Ada yang warna hitam Blackout semua Itu juga ada Ada juga yang pertama kali Waktu Zenik keluar Kita modif langsung Kita robak langsung Zenik yang panda guys Itu juga modif-modif Zenik pertama kita Nah ini lagi kita proses beberapa Zenik Di workshop kita Jadi kalau kalian yang punya Zenik Bisa banget tuh Langsung kontak ke WA kita Langsung kita rekomendasikan Untuk parts-parts yang terbaik Untuk mobil kalian Dan konsep-konsep modif Untuk mobil kalian Jadi terima kasih udah nonton video ini Jangan lupa untuk Like, Comment, dan Subscribe Ke Youtube Channel Garuda Jaya Modifikasi Dan kalau kalian mau lihat Parts-parts apa aja Yang bisa kita modif Kalian bisa cek ke Instagram kita Modifikasi Semarang Garuda Jaya Semarang Bodykit Semarang Dan yang terbaru nih Kita juga ada Modifikasi Hi-Ace guys Nah Kalian bisa langsung cek Kalian screenshot Atau kalian bisa DM Kalian WA Ke admin kita Nanti kita rekomendasikan Yang terbaik Untuk mobil kalian Jadi terima kasih udah nonton video ini guys See you And goodbye Sub indo by broth3rmax